Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya berada di Yogyakarta Dan kali ini kita akan eksplor Gembira Loka Zoo Salah satu kebun minatang terbesar di Indonesia Jadi Gembira Loka Zoo ini Luasnya sekitar 22 hektare Dan untuk tiketnya sendiri harganya adalah 60 ribu rupiah per orangnya Kita bisa beli online dan juga bisa beli langsung di tempat Dan kita bisa lihat disini Pipesnya hutan banget Setelah masuk di pintu gerbang Kita langsung disambut petting zoo Atau taman yang disini kita akan melihat binatang pilharaan Tapi sebelum ke binatang pilharaan Ternyata di sebelah kiri sudah ada Keledai Keledainya lucu Ini dia, keledai Keledai ini mirip seperti kuda Tapi lebih kecil Dan disini kita juga bisa berfoto Atau naik langsung ke keledainya Dengan biaya 50 ribu Oke, kalau gitu Kita langsung saja ke area Binatang pilharaannya Disini ada berbagai macam Ayam Ayam-ayaman Yang berada disini Coba kita lihat dulu Nah, ini adalah ayam kalkun Tadi Dan sebelum kita lanjut Boleh berfoto dulu Ada pesawat disitu ya Nah, ini namanya ayam mutiara Teman-teman Ayam mutiara, kalau ini adalah ayam batik Jadi bulunya ini seperti batik Lebih tepatnya adalah Ayam batik Kanada Iya Lalu ada Ini kambing Kambing kecil Kambing ciku Namanya ya Jadi Hampir mirip sih Dengan kambing lokal Cuma lebih lucu Lalu Ke arah selanjutnya Ada kelinci Kemudian Ada Nah, ini ada domba Domba ini sejenis kambing Tapi lebih gemuk Dan Bulu-bulunya ini ya Tebal sekali bulunya Ini dia domba Yang belum pernah melihat domba Tapi ini bukan domba-domba yang tersesat ya Ini domba-domba yang dipelihara Kemudian ada alpaka Alpaka Ya, ini dia yang disebut dengan alpaka Hampir mirip seperti Onta Ya, kalau Lehernya ini panjang Cuma dia kecil Ya, masih dunia Domba sih Mirip ya Oke, kalau ini ada Babi mini Wah, banyak sekali ini Babinya Gemuk-gemuk Tapi kecil-kecil ini babinya ya Makanya disebut Babi mini Atau sus dome Ya, ini babi ini siang-siang tidur Oke Ke arah selanjutnya Ada marmut Ya, marmut ini Lucu Ya Ada kura-kura juga disini Yang ditaruh Boleh dipegang Tapi tidak boleh diangkat Ya Ini adalah jenis Kura-kura hias Tentunya Ya Kura-kura leopard Ada juga Kura-kura radiata Ya Ya Ini dia Hampir mirip Kalau kura-kura Cuma berbeda Cangkangnya saja Oke Lalu kita ke Kuda poni Ini dia Kuda poninya Hmm Kenapa disebut Kuda poni Apakah dia Memiliki poni Lalu di sebelah kanan Ada Terapi ikan Ya Di pojok sana Ada Aquarium Besar ya Cukup besar Aquarium Disana ada Ikan-ikan Kita tidak tahu Pasti ya Ikan jenis Apa itu Yang jelas Ikannya besar Sekali Luzo logiku Atles Sepura Caya di vida Prontas Pratima Ada ikan bawang Ada ikan Nah Kalau ini ikan koi Namanya ya Ikan hias Ikan hias Nah Disini ada Terapi ikan Jadi kita bisa Meletakkan kaki kita Ke kolam Lalu nanti akan Digigit-gigit panjang Oleh Ikan-ikan kecil Ini ada Semacam Goa buatan Kalau dulu Kita masuknya Lewat sini Sekitar 5-6 tahun Yang lalu Tapi kalau sekarang Ini sudah tidak Dipakai untuk Masuk Arah masuknya Sudah berbeda Sekarang ya Jadi kita masuknya Lewat sini Nah Disini ada Area bermain Anak-anak Playground Hari ini Kebetulan kita masuknya Di weekday Banyak sekali Anak-anak TK Yang Masuk Ke Gembira Lokazu ini Sambil belajar Dan dikenalkan Nama-nama binatang Atau jenis-jenis Hewan Tentunya Oleh Gurunya Lalu ini Kita masuk Ke Kebun binatangnya Yang Ini dia Area utama Kebun binatangnya Kalau tadi Di awal itu Semacam Pembuka Saja Jadi Jalannya Agak turun Disini Nah Setelah sampai Bawah Kita langsung Disambut oleh Kereta Bebas Naiknya Ya Gratis Sudah termasuk Di tiket Yang tadi Naik kereta Lumayan Caranya Caranya Lalu Kita diturunkan Disini Di Capibara Ini dia Capibaranya Ada Dua Dua ekor Ini namanya Capibara Teman-teman Lalu Disini Sebelah kiri Ada Dunia Buaya Wah Sini Hati-hati Sekali Karena Binatang Berbahaya Ya Ini dia Buaya Buaya darat Atau Buaya Muara Sepertinya Ada Banyak Sekali Buayanya Ya Itu dia Juga Satu Dua Besar-besar Buayanya Lalu Ada juga Buaya Yang Ditaruh Disini Di Aquarium Nah Mungkin Agar Pengunjung Bisa Melihat Lebih Jelas Tentunya Buaya Maka Ditaruh Di Aquarium Nah Ini Yang Naik Seperti Ini Oke Lalu Disepelah Kiri Kita Akan Dimanjakan Dengan Pemandangan Gajah Ada Banyak Gajah Sepertinya Mungkin Sekitar Sepuluh Ya Disini Ada Ini Apa Ini Simpanse Seperti Orang Hutan Kalimantan Ya Ini Orang Hutan Kalimantan Oke Lalu Kita Masuk Ke Dunia Aquarium Ya Disini Ada Berbagai Macam Jenis Ikan Semua Ikan Hias Ada Ya Kita Bisa Lihat Disini Ya Ikannya Cantik Cantik Sekali Ikan Buntal Lalu Ada Ini Namanya Adalah Tiger Catfish Ini Sejenis Lily Belida Bangkok Ya Ini Dia Cantik Ikannya Nah Kalau Ini Adalah Aquascape Bonsai Lalu Ini Adalah Toman Ya Ini Ikan Toman Habitatnya Di Sungai Danau Dan Rawa Bisa Ditemukan Di Indonesia Malaysia Thailand Ya Seputar Asia Tenggara Intinya Oke Selanjutnya Kita Ke Dunia Kodo Ya Ini Jenis Kodo Pese Nama Lainnya Adalah Australian Green Tree Frog Kemudian Ini Dia Dunia Ular Ada Ular Baja Pahit Mungkin Ini Yang Disebut Ular Ekor Merah Ini Ular Sangat Berbisa Kita Bisa Lihat Kepalanya Bentuknya Segitiga Ya Oke Kalau Ini Ular Pever Waglery Kemudian Ada Ular Truno Bamban Ini Mirip Mirip Ya Ularnya Hijau Semua Nah Kalau Ini Ular Hijau Tapi Kecil 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 Sekali Namanya Adalah Ular Pucuk Asian Vine Snake Berarti Ini Jenis Ular Asia Oke Ini Semua Area Ular Dan Ini Ada Kura-kura Kura-kura Moncong Babi Kenapa Disebut Kura-kura Moncong Babi Karena Moncong Mirip Babi Ada Juga Kura-kura Brazil Ini Dia Kura-kura Brazil Jadi Besarnya Seperti Ini Balik Lagi Ke Ular Wah Serem Ularnya Ini Ular Hijau Ular Bajing Red Tailed Racer Snake Lalu Ini Adalah Ular Sanca Darah Hitam Oke Di Sebelah Ular Ular Ini Ada Area Berinteraksi Dengan Kura-kura Jadi Kita Bisa Memberi Makan Kura-kura Disini Dikasih Sayur Kita Bayar Dengan Harga 15.000 Bebas Bercanda Dengan Kura-kura Bisa Berfoto Bisa Juga Memegang Asal Tidak Mengangkat Seperti Ini Cara Kita Memberi Makan Nah Ini Salah Satu Kura-kura Yang Paling Besar Disini Teman Teman Bisa Lihat Lebih Besar Dari Anak Kecil Ya Ini Ular Piton Jadi Kura-kura Ini Diantara Areanya Diantara Ular Ular Ya Ini Ular Yang Sangat Berbahaya Yaitu Ular Kobra Indonesian Spitting Kobra Jadi Ini Ular Kobra Indonesia Dan Masih Banyak Tentunya Ular Ular Yang Lain Kalau Ini Adalah Dunia Iguana Berdampingan Dengan Ular Ini Masih Juga Ular Tapi Ini Adalah Ular Yang Berasal Dari Luar Negeri California Kingsnake Seperti Ini Dari California Apakah Benar Ini Dari California Seperti Ini Bentuk Lalu Ini Oh Itu Dia Ada Kalajeng King Kalau Ini Wah Ini Seperti Ular Gurun Mexican Black Ini Ular Mexico Oke Kalau Begitu Kita Langsung Menuju Singa Disitu Ada Sepasang Singa Ada Singa Jantan Dan Singa Betina Jadi Areanya Memang Diletakkan Di Bawah Dibuatkan Tempat Senyaman Mungkin Bagi Singa Dan Juga Bagi Pengunjung Tentunya Ini Kalau Kita Zoom Ada Singa Jantan Dan Singa Betina Oke Oke Lalu Disini Ada Ya Jadi Petugasnya Sedang Memberi Makan Burung 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 Kita Dengarkan Saja Penjelasan Dari Zoo Keeper Oke Ini Dia Teman 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 Disini Suka Cipurnya Wah Suka Deng Tentunya Tapi Kita Sesuanya Cipurnya Jadi Saus Madang Atau Saus Lainnya Jadi Namanya Adalah Burung Pelikan Australia Atau Australian Pelikan Oke Lalu Kita Menuju Ke area Selanjutnya Teman Teman Setelah Melihat Burung Pelikan Yang Lagi Makan Disini Ada Dunia Dunia Apa Ini Ya Dunia Burung Teman Teman Ada Elang Berbagai Jenis Elang Disini Mana Dia Itu Sendiri Saja Dia Elang Ya Ini Dia Sebelahnya Juga Elang Wah Ini Dia Si Mata Yang Sangat Tajam Bisa Bisa Melihat Dengan Carak Yang Sangat Jauh Berkali Lipat Dengan Pandangan Manusia Elang Ini Ya Ini Masih Elang Juga Kalau Ini Itu tadi Burung Hantu Sepertinya Oke Kita Ke Area Burung Besar Sekali Jadi Burungnya Bebas Disini Dibuatkan Seperti Air Terjun Jadi Benar Benar Dibuatkan Seperti Alam Bebas Di Desain Seperti Alam Bebas Agar Burungnya Betah Tentunya Disini Wah Ini Ribut Sekali Suara Burungnya Terasa Sekali Vibes Seperti Kita Sedang Di Hutan Belantara Teman Teman Nah Ini Ada Burung Yang Cantik Sekali Burung Apa Teman Teman Nanti Kalau Tahu Komen Di Kolom Komentar Ini Apakah Ini Namanya Burung Merak Sepertinya Iya Nah Itu Burung Kakak Tua Ini Ada Angsa Hitam Sepasang Angsa Hitam Nah Ini Ada Burung Yang Kudek Sekali Kakinya Kecil Kecil Namanya Adalah Gagang Bayam Oke Lalu Kita Masuk Ke Area Pingwin Jadi Dibuatkan Seperti Aquarium Mungkin Didesain Agar Dingin Ruangannya Lalu Ada Pecuk Hitam Ini Dia Masih Pingwin Jekas Pingwin Pingwin Ini Sangat Lucu Sekali Pingwin Pingwin Ya Jadi Kita Dilarang Memfoto Dengan Flash Katanya Akan Mengganggu Penglihatannya Oke Lalu Kita Kearah Selanjutnya Ada Harimau Ya Oh Tapi Sebelum Ke Harimau Ini Ada Beruang Madu Ini Salah Satu Binatang Buas Sangat Sangat Buas Ya Makanya Areanya Sangat Safe Kalau Ini Adalah Kucing Hutan Atau Kucing Bakau Persis Seperti Kucing Rumahan Tapi Lebih Besarnya Dan Lebih Cantik Nah Ini Adalah Heina Tutul Ini Banyak Ditemukan Di Afrika Heina Sejenis Anjing Ya Lalu Kita Ke Arah Harimau Sepertinya Ya Karena Tulisannya Itu Harimau Kita Akan Diarahkan Untuk Melihat Harimau Indonesia Atau Harimau Sumatera Ya Hanya Ini Yang Terlihat Harimau Yang Sedang Tertidur Teman Teman Ya Ini Ada Tupai Dekat Dengan Harimau Itu Namanya Adalah Kuatimundi Nasua 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 Oke Lalu Ini Adalah Dunia Permonyetan Nah Disini Ribut Sekali Ya Mungkin Segala Jenis Monyet Ada Disini Ribut Ribut Sekali Disini Suaranya Oh Itu Ada Landak Oke Kalau Gitu Mari Kita Ke Area Permonyetan Disini Ada Ini Oa Namanya Adalah Oa Kalimantan Nah Ini Dia Teman Teman Jadi Kita Dilarang Untuk Memasukkan Jari Karena Berbahaya Tentunya Bisa Bisa Saja Mereka Mengkikit Ini Dia Oa Kalimantan Atau Bornian Gibbon Ya Itu Juga Ada Oanya Disini Banyak Sekali Monyet Monyet Saya Tidak Tahu Persis Apa Saja Namanya Yang Jelas Disini Banyak Sekali Monyet Sejenis Monyet Ada Simpanse Ada Ini Apa Ini Siamang Kemudian Ini Adalah Ya Ini Lucu Sekali Kecil Sekali Dan Dia Sedang Makan Ini Adalah Common Square Monkey Monkey Mini Yuk Kita Lanjut Ke Ini Area Bebas Semacam Tempat Berinteraksi Juga Disini Dengan Binatang Aviaturnya Ya Disini Ada Burung Burung Dilepas Begitu Saja Nah Ini Dia Iguananya Besar Sekali Ya Teman Teman Bisa Melihat Ini Lalu Ada Kura Kura Disitu Kemudian Ini Ini Apa Kita Boleh Memegang Boleh Berfoto Juga Nanti Kolom Di Komentar Yang Tahu Namanya Kalau Ini Tentunya Adalah Angsa Putih Nah Ini Yang Saya Tidak Tahu Namanya Bagus Juga Burung Oke Lalu Kita Akan Naik Kapal Kita Akan Diajak Keliling Danau Buatannya Disini Untuk Menikmati Pemandangan Lalu Nanti Kita Akan Balik Lagi Kesini Ya Ini Dia Kita Diajak Berkeliling Keliling Danau Teman Teman Jangan Lupa Nanti Kalau Ke Gembira Lokazu Ini Sudah Termasuk Fasilitas Di Tiketnya Ya Gratis Oke Ternyata Disini Ada Presentasi Edukasi Di Di Sebelah Kanan Saya Ini Sepat Satwa Ada Burung Yang Berwarna Putih Kakak Tua Kita Lihat Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Burung Kak Tua Selamat BK Dia Bisa Membantu Untuk Membuka Kota Satu Persatu Di Dalam Kota Tersebut Terdapat Uruh Berurung Dan Membentuk Satu Kalimantan Apakah Itu Selamat Datang Selamat Datang Buat Ada Selamat Lati Latif Ini Ada Kelang Masar Sebelum Saya Bergeser Ke Sebelah Kiri Kelang Cantik Sekali Oke Karena Ini Sudah Ujung Kita Bisa Jalan Kaki Juga Sudah Terlalu Capek Disini Ada Rusa Sepertinya Disitu Ada Rusa Ada Banteng Kemudian Ini Ada Burung Unta Besar Lalu Setelah Burung Unta Ada Wow Ada Unta Beneran Ada Unta Disitu Dibuatkan Piramida Oke Itu Dia Teman Teman Perjalanan Kita Jalan Jalan Di Gembira Lokazu Yang Luasnya 22 Hektar Luas Kali Disini Teman Teman Kalau Mau Jalan Harus Mempersiapkan Stamina Yang Kuat Oke Sampai Jumpa Di Perjalanan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hektar Wahmatulli Tarewa